Halo, Sobat Kulabacar kembali lagi kita akan membahas tentang Persebaya Surabaya Ya, Persebaya Surabaya sudah meraup 6 poin setelah mengistirahatkan Coach Aji Santoso Dan Coach Aji Santoso sudah dipastikan juga sudah resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya Jadi, siapakah kira-kira yang akan melanjutkan kipra dari Coach Aji Santoso di Persebaya? Kita akan menantikan, karena dengar-dengar, dua pertandingan berikutnya masih akan didampingi oleh Ustau Nawawi Artinya, Coach Ustau Nawawi akan terus mendampingi Persebaya Surabaya ketika melawan PSC Makassar dan PSC Sleman Tentunya, manajemen juga melihat momentum yang baik setelah Coach Ustau Nawawi mengambil alif Persebaya Surabaya dari Coach Aji Santoso 6 poin yang didapat tentunya ini 6 poin yang sangat berharga untuk Persebaya Surabaya Karena di posisi sebelumnya Persebaya Surabaya berada di dasar kelas men atau di zona merah dan sekarang sudah di papan tengah teman-teman Jadi, bagaimana menurut kalian tentang pertandingan berikutnya? Apakah ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya oleh Coach Ustau Nawawi ketika menghadapi PSC Makassar Yang notabene kita tahu, musim lalu merupakan kampung atau juara BRI Liga 1 Tapi di musim ini, PSM juga tidak memulai Liga dengan baik Mungkin tidak jauh beda dengan Persebaya Surabaya Ini nasibnya di awal-awal Liga 1 ini, teman-teman Ini sudah memasuki tekan ke-9 Akan bertemu antara Persebaya Surabaya versus PSC Makassar Dan kita akan menantikan siapa kira-kira yang bakal memenangkan pertandingan ini Apakah Coach Ustau Nawawi bersama Persebaya kembali memberikan kekalahan kepada PSC Makassar Atau justru PSC Makassar yang akan mengalahkan Persebaya di kandang, teman-teman Karena kita tahu sendiri, manajemen Persebaya Surabaya belum menemukan pelatih sampai saat ini Karena belum ada keputusan resmi yang ditampilkan oleh akun-akun resmi dari Persebaya Surabaya Masih negosiasi, teman-teman Dan menurut manajer Yahya Al-Khateri Semuanya masih dalam tahap yang sesuai Jadi kita tunggu saja siapa yang akan menjadi pelatih kepala dari Persebaya Surabaya Dan tentunya ini merupakan pertandingan penting Persebaya ketika menjamu PSC Makassar Ini benar-benar ujian yang sesungguhnya buat Coach Ustau Nawawi Apalagi nanti di GBT sudah dipenuhi dong pastinya Karena tuntutan supporter kan sudah dipenuhi oleh manajemen Persebaya Surabaya Coach Aji Santoso sudah lenser dari kursinya Dan kita berharap supporter atau bonek semua memenuhi Stadion Gelora Buntomo Untuk memberikan dukungan penuh juga kepada pemain-pemain dari Persebaya Surabaya Supaya mendapatkan kepercayaan dirinya kembali Setelah beberapa pertandingan Stadion tidak begitu ramai karena adanya aksi protes tentang pelatih Tentang apalah saya tidak terlalu tahu teman-tentang itu Tapi yang jelasnya pemain-pemain atau squad Persebaya Tentunya sangat membutuhkan dukungan dari bonek atau sporter Persebaya Datang di Stadion Karena ya kemenangan juga yang diinginkan oleh para sporter Jadi dukung juga lah Pemain-pemain yang akan bertanding di lapangan melalui hadir di Stadion Oke mungkin sampai disini dulu Stay healthy No baper-baper Bye-bye